Intro Selamat datang di Q&A with aku Perkenalkan, saya Nana, host di acara ini Hari ini kita kedatangan tamu spesial Admin Blue Spot History Halo Bang Halo Mbak Nana Apa kabarnya nih? Baik, baik Makasih ya Bang, udah sempatkan waktu buat hadir di sini Ah, saya yang harusnya makasih, udah diundang ke acara ini Oh iya Bang Pertama-tama saya ucapkan selamat ya Channelnya udah mencapai 100 ribu subscriber Gimana rasanya? Ya, seneng aja Nah, dari pencapaian 100 ribu subscriber yang abang dapet Ini ada banyak nih pertanyaan yang diajukan para penonton Khususnya subscriber abang Bahkan satu orang itu bisa lebih dari 5 pertanyaan Tapi gak apa, saya udah rangkum di sini Mudah-mudahan abang bisa jawab ya Siap Mbak Nana Oke oke, kita mulai ya dari pertanyaan pertama Banyak yang nanya nih Bang Kenapa nama channelnya itu Blue Spot History? Ada maksudnya gak sih? Jadi gini, blue itu kan artinya biru Filosofi biru itu mewakili warna langit dan laut Yang identik sebagai tempat yang luas atau dalam Bisa juga melambangkan profesionalitas, kecerdasan, dan ketenangan Kemudian Spot adalah titik yang berarti suatu tempat Dan History adalah sejarah Jadi Blue Spot History memiliki arti sebagai Tempat yang memiliki informasi luas untuk belajar sejarah Kira-kira seperti itu Terus ada lagi, kapan sih abang mulai bikin channel Youtube? Kayaknya sih tahun 2019 ya Ada alasan khusus gak kenapa bikin channel Youtube? Soal alasan, gak ada alasan khusus Cuman iseng-iseng aja Inspirasi abang bikin channel ini dari mana? Inspirasi Oke, inspirasi saya dari channel-channel seperti Oversimplify, Simple History, Inspect History, Armchair Historian, Yarn Hub, dan How to Basic Apa? How to Basic? Iya Kok channel kayak gitu bisa jadi inspirasi? Itu kenapa bang? Ya itu inspirasi Kalau niat bikin yang bagus, ya bagus sekalian Kalau gak jelas, ya gak jelas sekalian How to Basic itu channel yang serius dan niat Serius membuat hal yang gak jelas Makanya jadi salah satu inspirasi saya Nih ada pertanyaan Kenapa tema videonya tentang sejarah militer? Apa abang juga suka yang berbau militer gitu? Ya, saya memang suka dunia militer Saya juga pernah lihat nih video abang ya Itu kenapa bang harus pakai animasi? Biasanya kan kalau sejarah militer itu kan menampilkan sesuatu yang real ya Bisa pakai foto atau video dokumentasi Nah, coba bang jelasin Simpelnya ya Saya itu ingin menampilkan atau menyajikan topik militer dengan cara yang berbeda aja Lain daripada yang lain Yaitu pakai animasi baik 2D maupun 3D Terus kalau pakai animasi itu bisa bikin video berdasarkan cerita yang gak pernah ada dokumentasi aslinya Jadi bebas, bisa berkreasi Kalau belajar sejarahnya dari mana nih bang? Dari buku atau dari Google? Atau dari mana nih? Oh, macem-macem Dari Google, Quora, Reddit, Wikipedia, dan situs-situs luar semuanya Cari informasinya di berbagai macam sumber yang berbeda Ada yang bahasa selain Inggris Kalau saya gak ngerti Yaudah, tinggal di Google Translate Nah, ini juga banyak nih bang yang nanya Sebenernya abang ini bikin videonya itu sama tim atau sendiri? Sendiri, Mbak Nana Sendiri Saya gak punya tim Terus ada yang nanya lagi nih Kalau bikin animasi kayak gini mahal gak? Kalau iya, itu berapa banyak butuh biayanya bang? Biaya, ya yang penting punya komputer dan niat aja sih Saya gak pernah ngitung biayanya Kalau animasinya ini abang belajar dari mana? Pernah kursus atau belajar otodidak atau sendiri maksudnya? Belajar sendiri aja Banyak kok tutorial-tutorialnya di Youtube Youtube itu guru terbaik lah Mau belajar apa aja ada Saya aja sampai sekarang masih terus pelajarin dunia animasi Masih terus belajar Oke, sekarang pertanyaan yang paling banyak nih ditanya Abang ini bikin animasinya pakai apa sih aplikasinya? Bikin animasinya itu ada step-stepnya Pertama, saya gambar ilustrasinya pakai Adobe Illustrator Terus dialusin tekstur-teksturnya pakai Photoshop Nah, habis itu bikin model 3D dan menggerakannya pakai aplikasi Blender Untuk animasi 2D saya pakai Adobe Animate Abis itu hasil renderan videonya diperjelas Diperbaiki warnanya atau dikasih efek-efek pakai Adobe After Effects Dan terakhir dikompile semuanya pakai aplikasi Movie Editor Berapa lama tuh belajarnya? Lama nggak sih? Kalau aplikasi Illustrator dan Photoshop sih saya udah pelajari waktu kuliah Tapi kalau aplikasi lainnya berapa lama ya? Satu tahun lebih kayaknya Saya mulai belajarnya itu awal tahun 2019 Belajarnya ya itu tadi, tutorial-tutorial dari Youtube Terus bikin animasinya itu pakai handphone, laptop, atau PC? Saat ini laptop Biar saya juga bisa bikin video selagi di luar rumah Atau diem-diem ngerjain di kantor Model-model 3D-nya ambil dari mana, Bang? Download gratisan, beli, atau bikin sendiri? Ada yang gratisan, tapi di modif warna dan bentuknya Ada juga yang bikin dari nol Pernah nih saya lihat ya, Bang Ada video beberapa sih ya Kenapa itu di setiap videonya itu ada meme, ad, dan easter egg gitu? Ya iseng aja sih Nggak ada alasan kenapa-kenapanya Nah, pertanyaannya ada lagi Pernah nggak sih bikin animasi Terus pas dilihat hasilnya itu ada yang salah atau kurang oke gitu? Oh, sering banget Malah pernah udah capek-capek render kira-kira 4 jam Eh, ada yang salah Ya udah bikin ulang, render ulang Menurut Abang, susah nggak sih bikin video sama cari info? Susah ya susah, tapi yang paling susah itu nyari topik Terus gimana caranya mempersingkat informasi sejelas-jelasnya Sama gimana ngasih penjelasan yang mudah diterima sama orang awam So far bukan susah sih, tapi menyenangkan lah Kalau bikin channel itu, ada nggak sih keluh kesahnya dan sukanya itu apa? Nggak ada Saya senang aja bikin-bikin video animasi Jadi kalau ditanya keluh kesah, nggak ada Ah, ini nih Selain ada yang nanya nih, Bang Maaf-maaf nih, yang komplain juga banyak nih, Bang Kenapa uploadnya lama gitu, Bang? Ya tadi, yang udah saya bilang Saya kan bikin sendiri Cari topik sendiri Bikin narasi sendiri Gambar, modeling, editing Ya semuanya sendiri Sama saya juga masih kerja, masih ngantor Jadi, mohon dimaklumi lah Kalau uploadnya agak lama Kenapa pindah channel, Bang? Maksudnya? Ada yang nanya nih, kapan upload lagi di Bluespot Animasi? Oh, pindah sih enggak Cuma belum ada ide aja Mau upload apa di Bluespot Animasi? Ya, lihat nanti aja Oke, pertanyaan selanjutnya Dari semua video nih, yang pernah Abang bikin Baik itu alutista, pasukan khusus Atau suatu kisah Ada nggak sih yang paling menarik Atau spesial gitu ya menurut Abang? Paling unik dan spesial Ya, apapun itu Yang berasal dari Jerman dan Uni Soviet Soalnya mereka itu banyak ceritanya dan unik Terus apa nih, era yang paling Abang suka? Jujur ya, era klasik dan abad pertengahan Yang paling saya suka Baik Bang, sekarang nih pertanyaan yang mungkin lebih ke personal ya Bang Kalau Abang mau jawab monggo, silahkan Kalau nggak ya nggak apa-apa Oke, siap-siap-siap Abang, umurnya berapa nih? Hahaha, masih muda lah Belum kepala 6 Banyak yang nanya dan penasaran Kapan mau face reveal Face reveal? Nanti aja itu Nggak usah buru-buru Tinggalnya di mana sih Bang? Terus asalnya dari mana? Saya tinggalnya di kota Bekasi Tapi aslinya Saya orang Jawa Kalau agamanya Abang apa? Pribadilah itu Lanjut Ada nggak game favorit? Game-game strategi Ya kayak Age of Empires Total War Command and Conquer Ya pokoknya game-game strategi yang dimainin di PC Saya suka banget Kalau selama ini Ada nggak channel YouTube yang paling favorit? Mark Wins dan How to Basic Kalau soal makanan Abang nih suka makanan apa sih? Apapun itu, yang pedes Kalau soal kerjaan Selain nge-YouTube Apa Abang punya aktivitas yang lain? Ada Kerja kantor Nah ini nih Bang Ada pertanyaan yang aneh ya Tapi lucu loh menurut saya Abang ini manusia bukan? Nggak tahu Ini lagi nih Abang ini cowok atau cewek? Pakai nanya lagi Lanjut-lanjut Pertanyaannya leneh Udah punya pacar belum? Atau udah nikah? Ya siapa tahu Ada salah satu subscriber Yang naksir gitu sama Abang Tergantung keputusan Mbak Nana Baru saya bisa jawab Eh 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 Oke oke Kita bicarakan itu nanti ya Bang ya Pertanyaan selanjutnya Punya sosial media nggak Bang? Nggak suka main medsos Nggak ada waktu Serius Bukannya saya nutup-nutupin Karena emang nggak punya Abang pernah nggak sih jadi TNI? Pernah pengen jadi TNI Tapi nggak kesampean Nah ada lagi nih yang nanya Suka baca komentar-komentar nggak sih? Kan banyak ya Kalau saya lihat tuh komentarnya Di setiap video Wuh bejibun Ada waktu nggak buat bales? Atau baca gitu? Suka Tapi nggak sanggup baca semuanya Mbak Banyak banget Kalaupun ngebales Ya sebisanya aja Kalau soal gaji Bang AdSense dari Youtube Berapa nih Bang? Ya cukup lah Buat sepiring nasi goreng Abang nih lebih suka channel dalam negeri atau luar negeri? Selama channel tersebut Bisa kasih informasi yang mudah diterima dan jelas Saya suka Mau itu channel dalam negeri atau luar negeri? Oke Sekarang nih soal request-request Kayaknya banyak banget ya yang udah nge-request Bahas Aunebu SS1 Pansal ST1 ST1 Pesat 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 Kaga ada yang bantuin Punya gue Sebagai penutup dari acara Q&A ini Ada yang mau disampaikan lagi Bang? Oke Sekali lagi Terima kasih untuk kehadirannya hari ini ya Bang Saya Nana Undur diri dari acara ini Sampai jumpa lagi di acara berikutnya Tetap semangat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!